Di situ diceritakan bagaimana nubuat tentang kehadiran tunas adil bagi Daud yang ditumbuhkan oleh Tuhan sendiri. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi, pada waktu itu yang menjadi raja di Israel adalah Raja Yosia. Dia seorang raja yang baik, yang adil dan benar. Tetapi raja-raja sesudahnya seperti Iwahas, Iwakim, Iwakin, dan Jedekiah adalah raja-raja yang jahat. Secara politis mereka tidak jelas, kadang berpihak kepada Mesir, kadang juga berpihak kepada Babel, dan mereka mengabaikan tanggung jawab sebagai raja. Maka saudara sekalian, sebagai nabi yang disuruh oleh Allah, Yeremia mengkritik para raja tersebut. Dan raja itu memang dibahasakan gembala. Maka pada ayat 1 dikatakan tadi, Gembala seperti yang saya katakan tadi disini, termasuklah para raja tersebut. Karena raja itu sebenarnya adalah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, bangsa Israel. Tetapi para raja tersebut tidak bertanggung jawab, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tidak adil, dan hanya memperhatikan kalangan-kalangan atas. Padahal, bangsa Israel yang adalah kawanan itu adalah milik Allah yang dipercayakan kepada mereka. Maka karena itu Allah bertindak bahwa ia akan mengangkat gembala-gembala yang baik, supaya kawanan tidak lagi menjadi takut, tidak lagi terkejut, dan tidak hilang satu ekor pun. Bagaimana caranya Allah akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud? Raja yang adil dan bijaksana itu akan lahir dari dinasti Daud. Sekarang persoalannya ialah, kapan raja yang adil dan benar itu akan datang? Tentu jauh sesudah Yeremia mati ratusan tahun kemudian, juga sang tunas yang adil itu belum juga datang. Tapi yang jelas, mau dikatakan di sini ialah, Allah tetap akan memperhatikan bangsanya sendiri, bangsanya Israel. Yang diperlukan di sini ialah iman pengharapan, bahwa suatu saat Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Kira-kira bagaimana keunggulan raja yang akan datang itu? Pertama ialah, harus sanggup memerintah. Kedua, seorang raja yang bijaksana. Ketiga, adalah seorang yang lemah lembut, yang memperhatikan semuanya sehingga kawanan tidak berkekurangan. Maka di akhir bacaan satu dikatakan, dialah Tuhan keadilan kita. Maka karena itu, dalam masmur tanggapan, sangat berhubungan. Masmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tak berkekurangan. Siapa Tuhan, maaf gembala yang dimaksud itu, dialah Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang. Dialah Tuhan keadilan kita. Dialah yang membaringkan kita di rumput yang hijau. Yang menuntun kita di jalan yang lurus. Yang membimbing kita di air yang tenang. Menghibur kita di kala kita sedih dan menderita. Menyediakan hidangan yang enak. Mengurapi kepala kita dengan minyak. Dan piala kita penuh berlimpah. Karena apa? Dia menuntun kita, memimpin kita dengan hati. Dengan kerelaan dan kemurahan hati. Maka, masmur mengatakan, kita akan diam di rumahnya sepanjang masa. Maka, dalam bacaan Injil, kita dengarkan tadi dengan jelas, bagaimana Yesus sungguh-sungguh mencintai pekerjaannya. Mewartakan sukacita. Mewartakan kebenaran. Mewartakan keadilan. Dikatakan tadi bahwa Yesus dan para murid sebenarnya sudah letih. Sudah kecapean. Bahkan Yesus mengatakan, marilah kita beristirahat barang sejenak. Tetapi, itu pun tak terlaksana. Ketika mereka hendak pergi, menyeberang. Dikatakan tadi, Banyak orang melihat Perahu mereka akan melintas. Dan karena itu, banyak orang mengejar mereka dengan jalan darat. Dan yang luar biasa ialah dikatakan, Mereka itu justru mendahuri Yesus tiba di tempat tersebut. Jadi, seolah-olah Tuhan Yesus menyerah. Melihat mereka dikatakan, Hatinya tergerak Oleh belas kasihan Kepada Kawanan itu. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba Yang tidak mempunyai gembala. Lalu, Yesus Mengajarkan banyak hal Kepada mereka. Saudara-saudara terkasih, Siapakah gembala itu sekarang? Gembala itu adalah Semua orang yang percaya kepada Yesus. Karena gembala adalah Salah satu dari tiga Pekerjaan Yesus. Menjadi nabi, Menjadi imam, Dan ketiga, Menjadi gembala. Kita semua adalah gembala. Maka, Karena kita harus semua menjadi gembala, Kita harus bersikap Seperti Yesus Menjadi gembala yang baik. Kepada kita, Diberikan kawanan. Mungkin ada yang kecil, Ada yang besar, Ada yang baik-baik, Ada mungkin yang harus dipertobatkan Dengan kerja keras. Tapi satu hal yang penting ialah, Kalau kita menjadi gembala, Kita akan memberikan Kenyamanan, Keamanan, Ketenangan, Sukacita, Kepada kawanan Yang kita gembalai. Mari kita berterima kasih, Karena Yesus memberikan itu, Tugas itu, Kuasa itu, Kepada kita. Sampai sekarang, Gembala memang, Tetap berkurang. Dan mungkin tidak akan pernah tercukupi. Tapi kita juga adalah gembala, Yang mampu, Dan bisa, Seperti Yesus, Membagikan, Kelemah lembutan, Sukacita, Peneguhan. Supaya semakin banyak orang, Yang percaya, Kepada Tuhan. Amin.